44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilantik menjadi aparatur sipil negara di Polri pada Kamis, tanggal 9 Desember tahun 2021. Pelantikan ini bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Mereka dilantik oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Eks pegawai lembaga antikorupsi itu sebelumnya dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari alih status kepegawaian KPK menjadi ASN. Sementara, pelaksanaan TWK di KPK telah menimbulkan polemik. Berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan, LAHP Ombudsmanri terdapat maladministrasi dalam prosesnya. Kemudian, berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas HAM menyatakan ada 11 bentuk dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. Ketika polemik TWK mencuat, Presiden Jokowi Dodo juga telah menyatakan sikap. Ia meminta alih status kepegawaian tidak merugikan hak pegawai KPK. Jokowi juga meminta hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!